Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Rivinaldo channel guys di kesempatan video kali ini aku mau sharing kepada kalian semuanya ini kebetulan aku berada di depan tempat ya suatu tempat ini bekasnya toko ya teman-teman di pojok sana itu dan disana peralatan jadi disini teman-teman aku mau buka usaha usaha baru lagi teman-teman ya bisa dikatakan ini cabang dari warung kopi sebelumnya kalau teman-teman ikuti pasti tau dan video kali ini aku mau jelasin atau sharing kepada kalian semuanya bagaimana cara mencari tempat yang strategis ya utamanya buat usaha warung kopi atau kedai kopi seperti aku ini guys ya so buat kalian yang pengen buka usaha juga ya khususnya warung kopi atau angringan bisa teman-teman tonton sampai habis guys baik teman-teman ngomongin soal strategis sebenarnya dimanapun kita mau buka usaha insyaallah pasti strategis kalau itu sudah rezeki kita ya teman-teman aku sambil duduk saja teman-teman biar bisa tenang sharingnya jadi dimanapun kita buka usaha insyaallah pasti strategis kalau sudah itu rezeki kita guys karena kenapa hari ini ya sesuai dengan kemajuan teknologi mau dimanapun buka usaha ya meskipun di rumah sendiri kalau kita bisa memanfaatkan alat teknologi yang ada insyaallah pasti akan diketahui orang dan pasti akan ada orang yang beli jualan kita guys ya itu contoh nah tapi kita tidak cukup hanya pasrah dengan rezeki ya teman-teman tidak ada upaya tidak ada usaha dan di video kali ini aku akan sharing kepada kalian bagaimana cara aku untuk menentukan sebuah lokasi usaha ini khususnya lokasi usaha untuk angringan atau warung kopi atau kedai kopi guys ya yang pertama teman-teman teman-teman itu tentukan dulu teman-teman mau jualan kepada siapa target teman-teman ini mau jual kepada siapa kalau teman-teman itu lihat video aku dari awal itu saya sudah buka usaha di rumah ya dan itu targetnya hanya tetangga gitu ya 9 anak-anak kecil itu sudah aku lakukan dan sampai sekarang nah itu intinya teman-teman yang pertama kalian tentuin dulu mau jualan kepada siapa target pasarnya ke siapa kalau sebelumnya aku target pasar ke tetangga sekitar anak-anak kecil sekitar sekarang aku kembangin lagi untuk target yang lebih luas nah dari sini kita perlu belajar ya teman-teman yang namanya usaha kita tidak bisa langsung dari atas ya jadi meskipun kita punya rencana ingin ada di atas tapi kita tidak melalui proses itu sama saja bohong guys ya jadi kayak aku bertahap dulu ya kita target kecil-kecil dulu tidak usah terlalu muluk-muluk ya tidak usah terlalu tinggi-tinggi yang penting berjalan gak gitu guys jadi itu teman-teman target pasarnya kepada siapa kemudian untuk yang selanjutnya ini yang kedua teman-teman perlu memperhatikan arus jalan ya ini bukan jalan cepat yang aku maksud ada arus jalan ada arus lalu lintas cuma jangan mencari yang jalan cepat karena kenapa kalau jalan cepat ini orang tuh enggak mau berhenti guys ya jadi jalan santai ya seperti teman-teman yang lihat sini ini di belakang ini ada jalan dan ini arus jalan desa guys jadi tidak terlalu cepat nah ini ya langsung aku contohin langsung aku tunjukin bagaimana lokasinya nah lokasinya disini di depan ini langsung jalan guys ini kalau kesana terus kurang lebih 100 meter itu sudah jalan raya disana juga ada keramaian bahkan ada hotel juga disana dan disana sawah disana juga mau masuk ke desa guys ya jadi ini pas perbatasan ya disana juga ada sawah dan jangan lupa teman-teman selain memperhatikan arus jalan arus lalu lintas teman-teman perhatikan ya parkir ini kebanyakan teman-teman gak mempedulikan ini gara-gara tempat ini sempit ya dan ini parkir sangat luas kesana ini bisa parkir disini sudah ada tempat parkir disana arah perumahan ya guys jadi ini lokasinya dan tokonya disini nanti barnya di dalam sana itu contoh guys itu yang kedua ya teman-teman setelah teman-teman itu sudah nemuin itu tadi teman-teman tinggal sesuai budget sewa tempat karena ini tidak punya sendiri jadi ya harus nyewa guys syukur-syukur kalau teman-teman itu punya lokasi sendiri dipikirin jalan dan bisa dimanfaatkan kalau teman-teman yang tidak punya lokasi sendiri jadi teman-teman perlu perhatikan budget budget sewanya per bulan atau per tahun itu berapa ini teman-teman perlu hitung jangan moro-moro ke gabah sudah ketemu yang poin 1-2 teman-teman langsung sewa entah pun berapa harganya jangan ya tetap sesuaikan budget teman-teman sama ya apa ya kemungkinan kemungkinan tidak ada pelanggan ini perlu teman-teman pikirkan bagaimana cara kita membayarnya kayak gitu ya karena yang namanya usaha bisnis tidak selalu apa ya maju terus tidak selalu naik terus ya enggak ya teman-teman tetap ada naik turun namanya usaha itu teman-teman pikirkan untuk budget kemudian yang keempat yang selanjutnya teman-teman ini ini juga tak kalah penting ya teman-teman yang keempat ini karena ini usaha warung kopi atau angringan pastikan lokasi teman-teman ini lingkungan teman-teman ini yang pertama itu aman yang kedua itu nyaman jadi pastikan lokasi teman-teman ini aman dan nyaman karena kenapa teman-teman kalau angringan warung kopi ini dibutuhkan tempat yang tenang aman nyaman tenang tambah lagi tiga aman nyaman tenang itu karena orang yang ngopi orang yang mau nyemil ini butuh refresh ya kebanyakan orang seperti itu dan juga ya nuasanya dibuat senyaman mungkin lah kalau disini aku kasihkan objek view persawahan sana juga sawah jadi objeknya itu alam itu teman-teman perlu juga bagaimana kalau gak nemu seperti itu ya gak apa-apa asalkan nanti dekorasinya di dalam ini senyaman mungkin kan gitu ya teman-teman itu yang ke berapa tadi empat ya yang keempat kemudian saya rasa itu sih yang terakhir ini bonus ya teman-teman karena makanan warung kopi angringan itu identik dengan makanan teman-teman cari lokasi yang tidak jauh dari pangkalan gojek karena di gojek kita bisa jualan makanan lewat gofood teman-teman dan itu sangat sangat apa ya sangat sangat membantu ya selama ini yang aku lakukan teman-teman gak hanya bisa jualan di offline di online juga perlu ya kalau makanan aku saranin kalian jualan di gofood ya nanti akan berpartner dengan gojek kayak gitu guys jadi itu ya teman-teman untuk sharing pengalaman aku jadi buat teman-teman sekali lagi yang ingin buka usaha angringan warung kopi atau kode kopi jangan lupa subscribe karena ke depannya aku akan terus ya berbagi dan sharing kepada kalian semuanya secara langsung ya jadi gak cuma ngomong kok secara langsung langsung aku kasih tau bagaimana prosesnya dari awal ya sampai akhir itu aja belum selesai cuma kemarin ini gak aku videoin karena memang keburu waktu dan banyak sekali kegiatan dan dari kemarin juga aku lama juga agak lama gak upload video karena ya ini guys siapin ini juga semuanya jadi kalau sudah jadi nanti aku akan review dan aku akan sharing lagi kepada kalian semoga bermanfaat video kaku kali ini jangan lupa tonton juga videoku yang lain sampai jumpa bye bye bye